Halo guys, sekarang aku lagi ada di depan Imago Cellular nih Kalian mau tau kan isinya apa aja? Ayo kita kesana Halo, ini pake baju pramuka kenapa ya? Hari ini kan ada Hari Pramuka Ini kan agak 14 Agustus 14 Agustus guys Hebat, hebat, hebat Kita kemana mas? Ini, Vivo dulu Halo, ini gimana? Halo, sehat menunggu ya? Salam dulu, Mbak Ini pake baju pramuka semua ini ya? Iya, karena sekarang kan lagi memperingati hari Pramuka Jadi untuk Imago, sekarang apa ya? Semuanya sepakat untuk memakai seragam pramuka Keren, memperingati hari Pramuka Nah, sekarang saya mau tanya nih Iya, gimana? Kalian ini kan dari Vivo ya? Iya, iya Pak, gimana? Nah, kira-kira apa sih yang kalian unggulkan dari Vivo? Yang diunggulkan dari Vivo Mas Gonia Iya Untuk sekarang, sampai sekarang ya Dari Vivo tersendiri masih mengunggulkan Vivo V15 Pro V15 Pro Iya, Vivo V15 Pro Oke Yang mana diunggulkan di sini Kamera utamanya Mas Gonia Kamera utamanya? Iya, kamera utamanya di sini 48MP Oke Terus untuk masalah kameranya kan di sini di donkapi Dengan triple camera Rue camera ini Triple EIKE camera Keren banget Mas Gonia Keren Kemarin kita nyobain juga Tak pake buat motret Havel ini pada waktu dia modeling Keren sih Terus kemudian apa lagi sih yang bikin performa gamingnya mungkin? Performa gamingnya di sini bukan gaming-gaming lagi Masalah untuk performanya ya Mas Gonia Karena di sini Vivo V15 Pro tersendiri sudah dilengkapi Ultra Game Mode Jadi ketika Mas Gonia sumpah-mah Mas Gonia main game ya Jika lah mode gamenya itu diaktifkan Jelas untuk masak kinerjanya lebih ngebut lagi Lebih ngebut lagi Lebih ngebut lagi Tanpa light Keren lah jelasnya Oke keren Dan selanjutnya panel layarnya Mas Gonia suka saya Soalnya untuk panel layarnya Kalau yang terutnya sudah pake AMOLED Super AMOLED Super AMOLED Screen Touch ID Dan plus dengan always on display nya Pinger print nya cepet juga kan? Sangat cepet Sangat cepet Sangat cepet Sangat cepet Menurut saya sangat cepet Dan sangat responsif Mas Gonia Dan juga sebentar lagi ada Akan kedatangan game baru Z1 Pro Tunggu lagi Pak bagi pengguna HP yang prosesnya untuk gaming Kayaknya keren nih Keren Jadi bakalan kita review juga harusnya ya Mobile Legends Jangan kan Mobile Legends Pak Game yang sekelas asfal sembilan Asfal Naib Libas Mas Gonia Kita tunggu ya Oke siapa Langsung kita review Mas Gonia Langsung di review Oke siapa 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 Kemana ini RAM nya sekitar 6GB sama 120GB Terus Apalagi kalau di Realme T Kamera depannya dia 20MP 4 in 1 Super Pixel Nah Nah Untuk baterai nya di Realme Udah lebih kapasitas 4045 mAh Iya Tapi saya waktu nyobain waktu review handphone ini awet banget Iya Untuk baterai nya awet Apalagi kan dia udah pakai fast charging juga Iya Bener Jadi nge-charge juga Iya Kan pada waktu kamu nyobain kameranya kemarin itu Wantep juga oke Iya Iya Terus untuk kamera belakang nya kan dia dual camera ya mbak Oh iya Yang bagian belakang sini Iya Dia pakenya 16MP sama 5MP Iya Jadi untuk penangkapan gambarnya itu jauh lebih jelas Iya Pakainya Sony IMX 519 IMX Dia sudah pakai sensor dari Sony Iya Keren loh Kemarin nanti sudah nyobain di video sebelumnya Buat kamu yang penelan sama Realme 3 Pro Kamu bisa lihat di video kita sebelumnya Aku udah nyobain juga Udah dong Enak banget lu sih Mbak Realme nya yang dipotohin Yang kita Hahaha Mbak Realme nya Nah Yes Sakit Asli kebanyakan Oke mbak Realme 3 Pro Keren Kemarin kita nyobain Mantep banget Nanti kalau ada yang baru lagi ngomong sama kita ya Siap Siap Terima kasih Oke selanjutnya kita ke stand Ini Oke Tapi dibalikin Hahaha Dibalikin Hahaha Oke Kita ke stand Adih Samsung Oppo Ah Mana dulu ini Nah sekarang kita ke Oppo Ayo kita ke Oppo Multi Space Halo Halo Mas Janie Halo 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 Ini jangkot banget Oke oke Ini kan anak-anak Oppo ini Saya tidak dapat pakai baju pramuka Ini hari ini Hari Pramuka Hari Pramuka 14 Agustus Nah Kayaknya yang kita Ada challenge sedikit lah Paling nggak Oke Kita mau tanya Speknya tentang Apa sih yang kemarin diunggulkan sama Oppo ini kan OPPO Reno 10x Zoom nah sekarang kira-kira apa yang menurut kalian unggul tentang OPPO Reno Zoom ini jadi gini mas gani, untuk OPPO Reno 10x Zoom ini yang pertama dia sudah memiliki RAM 8GB dan ROM atau internal itu 256GB nah prosesornya sendiri dia sudah menggunakan Snapdragon 855 wah ini Snapdragon yang paling kenceng paling kenceng bro jadi kalau misal mas gani ini suka game kan push rank kayak gitu dia yang didukung prosesor yang tinggi itu sudah, wah bucus banget lah pokoknya ini yang kameranya bisa keluar-keluar itu ya? iya yang saya review sama kamu sama pak ambil itu kan nah itu, nah ini untuk kamera belakangnya dia sudah menggunakan resolusi 48MP 48MP dan juga 8MP jadi kesimpulannya kalau ini dipakai buat nge-game auto rata kanan gitu ya terus, mantep banget terus ini biasanya kan nah, si Afil ini biasanya cuma dia hobi jepet-jepet kira-kira fiturnya keren gak ini kameranya? iya, buat kameranya nih mas karena aku kan suka selfie selfie nah, kalau buat mbaknya nih yang mungkin malam hari suka selfie sama temen-temennya bertep-tep kayak gitu kan jadi kalau di malam hari dia sudah dilengkapi dengan ultranic mood cus banget lah bapaknya, jadi udah keren banget kalau like performennya bagus ya bagus banget, bisa dicoba kok bener? sudah, kita sudah nyoba udah nyoba ya kemarin? masih pernah order, kita sudah dapat dulu iyalah keren, keren, keren mas Gani game-nya apa nih? saya? saya tetris nah, berarti operenusum sekarang yang paling keren paling keren nah, ini anak-anak aku ini baru buka tokonya jadi masih sepi masih sepi masih baru buka soalnya nah, saya coba pas lewat keliatan kok bajunya pramuka semua keren-keren ini waduh, oke kita lanjut dan sekarang kira-kira nanti kalau ada produk bari kita kasih gak? boleh lah, boleh nanti ada K3 itu baru oh gitu? langsung aja ya? hubungin kita ya? di internet belum launching di toko-toko oke, jadi nanti kalau sudah datang kita langsung ke bari oke, siap, ditunggu ya terima kasih oke, lanjut terima kasih Mbak oke nah, guys jadi disini kita jadi tahu bahwa sebenarnya teman-teman dari Imago Seluler itu juga mereka itu tahu tentang smartphone celup-belup smartphone jadi kalau kalian datang ke Imago gak perlu ragu-ragu jadi mereka akan mengindukasi kalian mereka akan ngajarin kalian jadi kalian akan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan kalian oke, lanjut dan sekarang kita kemana? kita cus aja oke, jangan lupa like dan subscribe konten video-video kita sebelumnya oke terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih